Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci sudah dua pekan tidak bisa melakukan pencetakan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Hal ini disebabkan terputusnya jaringan dari Kementerian Dalam Negeri. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil Kabupaten Kerinci tampak sepi dan tidak seperti biasanya. Hal ini disebabkan terputusnya jaringan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencetatan Sipil Kabupaten Kerinci tidak bisa mencetak dokumen kependudukan, sehingga membuat masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan menjadi resah. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci, R. Diansyah, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan diputuskannya jaringan data oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang menyebabkan Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci mengalami kendala di dalam mengakses data kependudukan. Sejauh ini, dikatakan Ardiansyah, gangguan jaringan data ini sudah terjadi dua pekan terakhir, sehingga banyak masyarakat yang sudah terlanjur datang ke Dinas Dukcapil Kerinci terpaksa harus pulang kembali. Meski masih mengalami gangguan jaringan, Dinas Dukcapil Kerinci tetap menerima permohonan masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan, dengan harapan saat jaringan kembali normal bisa diproses. Penyebab jaringan ini ada gangguan juga kita tidak jelas, dalam artian tidak ada surat resmi. Namun demikian, kalau ada masyarakat yang berusaha tetap kita layani. Cuma, dalam hal DTE ini tentu agak tertunda, karena DTE ini butuh proses pergantian pimpinan. Sementara, karena ada gangguan jaringan. Berapa lama, Pak, gangguan jaringan ini, Pak? Di samping itu juga, untuk diketahui, pemutusan jaringan data ini oleh Kemendakri bagi Dinas Dukcapil sudah dilakukan dua kali, yakni pada tahun 2020 yang lalu dan pada tahun 2022 ini. Hal ini disebabkan berbeda pandangan penunjukan Kepala Dinas Dukcapil oleh Kepala Daerah dengan Kemendakri. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi Baik TV Jampi melaporkan.